Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penghargaan keterbukaan informasi publik tahun Ronyewuslikur. Orang tanggung-tanggung, wes petang periode Pemrof Jateng nyabut penghargaan tingkat nasional koyong ini. Penghargaan keterbukaan informasi publik tahun Ronyewuslikur dientui Pemrof Jateng sakwise oleh Biji Songowolu Komapitulas. Sesaraan penghargaan dilakoni dening wangil Presiden Indonesia Makrof Amin. Lantitompok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa kanti virtual. Selosonam Likor Oktober, Ronyewuslikur. Kanggu Pemrof Jateng, penghargaan ini dari penghargaan kapeng papat yang dientui. Mergo sak durungi, wes nate nompok penghargaan koyong ini, yaitu tahun Ronyewa Lulas, Ronyewusongolas, dan Ronyewurongpulo. Miturut Ganjar Pranawa, penghargaan keterbukaan informasi publik dari bukti komitmen Provinsi yang DWE pimpin. Kudu menai kabar kang tinar buka kanggu masyarakat. Mergo akeh kabar sing publik, kui kudu reti. Prami lo, hak kanggu bisa ngerti soko rakyat. Kui mesti bisa dipenuhi lantit joga Pemrof Jateng. Kekarapani Ganjar, tinar bukaunai kabar sing tilakoni Pemrof Jateng koyong ini ki, bisa ditiru badan usaha milik daerah utawa BUMD. Lanemba galio ning daerah. Kujari Ganjar, tinar bukaunai kabar publik orang munggawai menuhi hak masyarakat. Nanging dati pedoman kanggu klarifikasi. Panjelase, naliko masyarakat oleh kabar sing liru. Pemerintah iso langsung menai klarifikasi soko pedoman data sing iso diakses publik. Mergo klarifikasi data, kuih hal sing penting dilakoni pemerintah. Sautoro Kui, wakil presiden Indonesia Maruf Amin. Jaluk KB Pemerintah Provinsi, narimok hasil nilai landadik ke bahan kanggu intropesi diri, serta ningkat ke kinerja tugas wilayai DWDW. Jaluk KB Pemerintah Provinsi, narimok announcing jari hustrupu diri. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton